Intro Halo kawan Toyota, saya Novela, Agung Toyota Konsultan Kali ini akan membahas tentang perbedaan dan tambahan fitur pada New Veloz 2019 dan New Avanza 2019 Apa saja sih perbedaannya? Yuk kita olah satu-satu Nah, pada New Avanza 2019 kali ini, lampu depannya sudah didesain dengan lebih elegan dan stylish Lampu depan sudah menggunakan LED, memberikan manfaat lebih terang dan tampilan yang lebih keren tentunya Next, apalagi ini yang baru di tampilan depan pada New Avanza 2019 Pada bagian depannya bisa kita lihat sudah ada new grille design Dan pada bagian garnisnya sudah full chrome Nah, untuk di sekitaran fog lamp sudah dilengkapi dengan new front bumper design Next, pada bagian belakang New Avanza 2019 kali ini terdapat beberapa perubahan Di antaranya, pada bagian lampu belakang sudah menggunakan new combination lamp design Pada bagian backdoor garnis sudah menggunakan full chrome dan pada bagian bumpernya sudah new rear bumper design Nah, untuk model antenanya sekarang sudah model terbaru, yaitu new selfie antena Nah, tadi kan kita sudah bahas bagian eksterior dari Avanza terbaru Sekarang kita langsung saja ke bagian interiornya Nah, sekarang kita sudah ada di bagian interior pada Avanza terbaru Apa saja sih yang berubah dari Avanza yang lama ke Avanza yang baru? Nah, pada bagian speedometer New Avanza 2019 kali ini sudah menggunakan new modern and sporty meter combination Nah, pada bagian interior Avanza terbaru kali ini, head unitnya sudah desain terbaru Dan pada bagian AC sudah digital display dan pada bagian audionya juga sudah ada perubahan Next, pada bagian kursi di new Avanza 2019 kali ini, ada perubahan di bagian warna Dan ada tampilan yang lebih elegan dengan new pattern fabric 6 Di setiap barisnya sudah dilengkapi dengan power outlet Dan pada bagian console box sudah dilengkapi dengan illumination lamp Sekarang mari kita bahas new Veloz 2019 Nah, sekarang sudah ada di samping saya new Veloz 2019 Apa saja sih perubahan-perubahannya? Yuk kita lulus satu-satu Pada bagian depan ada beberapa perubahan Pertama di bagian lampu, grill, garnish, body kit, dan fog lamp Pada bagian depan new Veloz kali ini Bisa kita lihat perubahan pada bagian lampu depan yang mirip dengan Toyota Veloz Fire atau Foxy Kesan jauh lebih mewah jelas sekali ditampilkan pada new Veloz kali ini Ditambah lagi dengan garnish yang beraksen dark chrome Next, pada bagian bumper juga sudah ada dengan desain terbaru yang lebih sporty Nah, sekarang kita masuk pada bagian belakangnya Pada bagian belakang new Veloz 2019 juga ada beberapa perubahan Perubahannya seperti pada bagian spoiler, lampu, garnish, dan pada bagian rear bumpernya Selanjutnya pada bagian belakang ada perubahan pada bagian lampu dengan garnishnya Sekali ini sudah menggunakan new dark chrome garnish Next, pada bagian bumper juga sudah menggunakan desain terbaru dengan reflektor Ada satu lagi perubahan yang menambah kesan sporty yaitu new roof spoiler design Nah, tadi kita sudah bahas bagian eksterior dari new Veloz 2019 Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya Yuk! Kita lanjut ke bagian interior Pada varian Veloz, fitur keyless entry menjadi terobosan cukup besar Dilengkapi dengan fitur canggih lainnya Seperti start-stop engine button dan auto-folding mirror Nah, pada bagian interior new Veloz 2019 ini Bisa kita lihat di bagian head unit Sudah dilengkapi dengan silver ornament Kita coba nyalain Nah, pada bagian setting Kita bisa men-setting juga Advanced features-nya Dimana kita bisa mengatur auto-folding mirror Bisa di on-off Dan juga door lock sound-nya bisa kita setting Nah, salah satu fitur canggih yang ada di new Veloz 2019 adalah aplikasi T-Link Tapi aplikasi ini baru bisa kita gunakan Kalau kita sudah mendownload di handphone kita Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengoperasiannya Sebelumnya kita harus download dulu nih aplikasinya di handphone kita Lalu kita buka T-Link Start broadcast Kita buka juga pada aplikasi yang ada di audionya Nah, sekarang kita sudah tersambung T-Link di handphone saya Dengan T-Link pada audio di new Veloz 2019 Nah, ini dia fitur canggih T-Link Yang sudah ada di new Veloz 2019 Kita bisa juga tampilannya kita ubah Nah, contohnya nih kita mau buka map Ini dia tampilannya Canggih kan? Untuk interior new Veloz kali ini Terdapat perubahan warna yang lebih sporty Dan di bagian kursi ada red stitch color Yang membuat tampilan kursi terlihat lebih sporty dan mewah Pada new Veloz kali ini juga terdapat 3 power outlet di setiap baris Dan terdapat LED lamp pada bagian console box Sehingga menambah kesan yang elegan Pada bagian samping bisa kita lihat ada beberapa perubahan Yaitu yang pertama new design band R15 two-tone color alone machining Yang kedua new side body molding Dan yang ketiga new side skirt design with chrome Selanjutnya ada lagi perubahan pada Avanza Veloz kali ini Yaitu sharp fin antenna yang menambah kesan sporty dan agresif Selanjutnya ada lagi perubahan pada new Veloz kali ini Yaitu sharp fin antenna yang menambah kesan sporty dan agresif Dan satu lagi fitur canggih yang ada di new Veloz 2019 Yaitu follow me home Fitur ini membantu penerangan ketika Anda keluar dari mobil Dan memasuki rumah atau area yang kurang cahaya Jadi setelah mesin dimatikan Lampu depan akan tetap menyala selama beberapa detik dan mati secara otomatis Sub indo by broth3rmax